Ya Tuhan Setiap jam ku memerlukanmu Engkau lah yang memberi sejahtera penuh Setiap jam ya Tuhan Dikau ku perlukan Ku datang juru selamat Berkatilah Ya Tuhan Setiap jam ku memerlukanmu Engkau lah yang memberi sejahtera penuh Setiap jam ya Tuhan Dikau ku perlukan Ku datang juru selamat Berkatilah Ya Tuhan Setiap jam ku memerlukanmu Engkau lah yang memberi sejahtera penuh Setiap jam ya Tuhan Dikau ku perlukan Ku datang juru selamat Berkat Berkat Ya Tuhan Ya Tuhan Setiap jam ku memerlukanmu Engkau lah yang memberi sejahtera penuh Setiap jam Setiap jam ya Tuhan Dikau ku perlukan Ku datang Ku datang juru selamat Ku datang juru selamat Berkatilah Berkatilah Mari sama-sama Katakan ujian ini Ya Tuhan Setiap jam ku memerlukanmu Engkau lah yang memberi sejahtera penuh Engkau lah yang memberi sejahtera penuh Setiap jam ya Tuhan Setiap jam ya Tuhan Jika ku perlukan Ku datang juru selamat Berkatilah Berkatilah Setiap jam ya Tuhan Jika ku perlukan Ku datang juru selamat Berkatilah 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 setiap jam ya Tuhan, dikau ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah ku datang juru selamat, berkatilah. Kami perlu engkau Tuhan, sebab hanya dari mulai damai sejahtera kami, hanya dari mulai, kedamaian yang sejati buat kami Tuhan. Hanya dari mulai Tuhan, kasih yang sejati, kasih yang sempurna, yang menyelenyapkan segala ketakutan dalam hidup kami. Kami datang kepadamu juru selamat kami. Kami tahu kalau Tuhan di pihak kami, kalau Engkau ada bersama dengan kami, kami tidak takut bahaya Tuhan. Sebab kami tahu apapun yang terjadi, Engkau tetap alah. Kami ada dalam tanganmu. Kami ada dalam genggamanmu. Terima kasih Tuhan. Berkatmu buat setiap kami pagi hari ini. Kami mau buka hati bagi Engkau. Mari Tuhan berbicara buat setiap kami. Sampaikanlah isi hatimu Tuhan. Tolong hambamu yang sederhana ini. Biar setiap perkataan ini bisa kami terima dengan bahasa yang sederhana. Sehingga kami mendebatkan sesuatu pagi hari ini. Terima kasih. Berbicara lah ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amen. Wow. Haleluya. Shalom saudara, selamat pagi. Kita bersyukur buat pagi hari ini. Oleh Anugerah Allah, kita bisa menikmati kembali hari yang baru pagi hari ini saudara. Dan pagi hari ini saya ingin meneruskan apa yang sudah kita pelajari selama beberapa hari ini. Kita sedang belajar tentang sebagaimana kita bisa bertumbuh di dalam tahun ini. Tahun ini adalah The Year of Reproduction. Dan kita bisa menghasilkan buah dari kehidupan kita. Dalam kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata setelah dia memberkati manusia. Tuhan memberikan perintah buat manusia. Be fruitful and increase in numbers. Be fruitful and be multiply. Saudara pagi hari ini saya akan meneruskan apa yang kemarin kita bahas sama-sama. Saudara sebelum kita diselamatkan oleh Anugerah Allah melalui Yesus Kristus. Kemarin kita telah belajar bahwa yang perlu kita dengarkan ketika kita belum diselamatkan adalah Injil. We need to hear the gospel. Ketika kita mendengarkan Injil keselamatan dan kemudian kita percaya kepada berita itu. Dan kita diselamatkan oleh Anugerah Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah keselamatan telah menjadi bagian kita. Maka yang berikutnya yang perlu kita dengarkan adalah tentang pemuritan. Pemuritan penting buat setiap kita. Pemuritan berbicara tentang tiga hal. Yang pertama tentang kedisiplinan dalam kerohanian kita. Kehidupan rohanian yang disiplin. Yang kedua tentang mengejar kekudusan atau hidup dalam kekudusan. Di dalam Anugerah Allah oleh Yesus Kristus. Setiap hari kita dikuduskan. Setiap hari kita mengalami proses dari satu peristiwa kepada peristiwa yang lain. Dari satu kegagalan kepada kegagalan yang lain. Kita terus disempurnakan. Dan kita bersyukur karena firman Tuhan itu setia buat kita. Ketika kita gagal. Kita datang kepada Allah. Kita mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita. Maka Anugerahnya tersedia bagi saya dan saudara. Dan dia memberikan kepada kita satu kesempatan. Untuk kita belajar dari apa yang kita gagal di hari kemarin. Untuk kita bisa beri yang lebih baik lagi. Untuk kita bisa terus berdiri di dalam Tuhan. Selama kita masih dipercayakan hari yang baru. Kalau saudara masih bangun pagi hari ini. Berarti Tuhan masih kasih kesempatan buat kita. Untuk kita terus diubahkan. Untuk kita terus dibaharuhi. Kita terus dikuduskan oleh Anugerahnya. Nah yang ketiga saudara. Jadi yang pertama tadi disiplin keohanian. Yang kedua kekudusan. Yang ketiga berbicara tentang melayani Tuhan. Saudara bicara tentang pelayanan. Sebenarnya pelayanan bukanlah sesuatu yang. Kadang kalau kita dengar kata pelayanan. Kita berpikir tentang pelayanan di gereja lokal. Menjadi penerima tamu. Pelayanan perjamuan. Pelayanan persembahan. Kalau dalam ibadah-ibadah online. Mungkin sebagai pewarta pengumuman. Sebagai worship leader. Sebagai pendua syafaat. Betul itu memang pelayanan. Tapi jauh lebih dari itu saudara. Pelayanan harus kita maknai. Sebagai melakukan tugas kerajaan Allah. Melakukan tugas atau panggilan hidup setiap kita. Saya dan saudara orang percaya. Yang telah menerima kasih karunianya. Setiap kita dipanggil untuk melayani. Setiap kita dipanggil untuk melayani Allah kita. Melayani Tuhan kita. Sudah seharusnya. Sudah sebuah kewajiban buat kita. Untuk kita melayani Tuhan. Bukan hanya di gereja lokal. Tapi layanilah Tuhan. Dengan kehidupan kita. Layanilah Tuhan. Dengan apa yang Tuhan percayakan buat kita. Kalau kita ada di kantor. Kalau kita ada di sekolah. Kalau kita ada di kampus. Mari layani Tuhan di sana dengan hidup sesuai dengan kebenarannya. Kita memancarkan terang Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dalam kitab Roma Pasal yang ke-12. Kalau saudara lihat. Roma Pasal yang ke-12. Mulai dari ayat yang ke-9 di sana. Rasul Paulus menulis seperti ini. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jawilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Tuhan janganlah biarkan kerajinan kita menjadi berkurang. Menjadi kendor. Tapi biarlah roh kita terus memiliki gairah untuk kita melayani Tuhan. Layanilah Tuhan di mana saja Tuhan tempatkan kita hari ini. Di keluarga, di sekolah, di kantor kita. Mari kita layani Tuhan. Saudara pelayanan yang paling bisa kita lakukan mungkin. Setiap orang saya rasa bisa melakukan hal ini adalah dengan menjadi seorang pendua syafat. Kita berdoa buat keluarga. Kita berdoa dalam doa-doa pribadi kita. Untuk gereja lokal kita. Kita berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani kita. Buat gembala kita. Kita berdoa untuk bangsa dan negara di mana Tuhan tempatkan kita. Saudara ini adalah satu-satu bagian yang tidak pernah bisa dipisahkan dari orang percaya. Yaitu menjadi pendua syafat. Kita, Tuhan tidak melihat kata-kata kita yang indah, menawan, dan lain sebagainya. Tuhan juga tidak melihat bagaimana kita, berapa panjang doa kita atau berapa lama kita berdoa. Tapi yang Tuhan lihat adalah ketika kita berdoa, dalam konteks kita melayani Tuhan dengan doa kita. Yang Tuhan lihat adalah apakah kita dalam doa itu menjadikan Yesus Kristus sebagai pusat dari doa kita. Ketika kita minta damai sejahtera buat kota di mana kita tinggal. Kita berdoa misalnya buat Malaysia. Kenapa kita berdoa buat Malaysia? Apa alasan Tuhan harus menjawab doa kita? Alasannya cuma satu. Karena Yesus juga mati buat Malaysia. Dia disalibkan buat setiap orang percaya. Dia disalibkan buat bangsa di mana kita tinggal hari ini. Tuhan mengasihi Malaysia. Malaysia ada dalam hatinya Tuhan. Yesus Kristus juga adalah Tuhan dan Raja atas Malaysia. Itu yang menjadi alasan kenapa kita berdoa. Dan kita minta Tuhan datanglah kerajaanmu sebab engkau bertata atas kota ini. Tuhan datanglah kerajaanmu. Jadilah kendakmu di keluarga ku, di pelayananku, dalam kehidupan A, dalam kehidupan C, dalam kehidupan C. Karena mereka adalah kepunyaanmu. Engkau mati buat mereka. Engkau disalibkan buat mereka. Sudara dengan kita berdoa seperti itu. Kita meletakkan pengharapan kita bukan kepada apa yang kita kerjakan. Tapi kita meletakkan pengharapan kita kepada karya salib Kristus. Karena tidak ada alasan yang lain yang bisa membuat kita punya satu keyakinan. Bahwa apa yang kita doakan itu akan terlaksana. Selain dari Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Sebab firman Tuhan berkata di luar dia kita gak mungkin bisa berbuat apa-apa. Segala sesuatu yang kita minta dalam namanya, dalam namanya, dalam nama Yesus bukan hanya sekedar metrai. Tapi itu adalah satu pengakuan bahwa kita meminta itu semua dengan satu paradigma bahwa kita tahu kita akan diberikan. Demi Yesus yang telah mati untuk segala sesuatu yang kita doakan itu. Dia mati untuk setiap penderitaan kita. Dia mati untuk setiap keluh kesah kita. Dia mati untuk setiap sakit penyakit kita. Dialah sumber dari kesembuhan, dialah sumber damai sejahtera. Sehingga waktu kita berdoa, kita tidak mengharapkan jawaban karena apa yang kita lakukan. Kita mengharapkan jawaban karena apa yang Yesus kerjakan buat kita. Apa yang sudah dia selesaikan di kayu salib ketika dia berkata, It is finished. Tetelestai. Dia telah berkata, telah selesai. Semua penderitaan kita bisa kita lalui bersama dengan Tuhan. Semua kesakitan kita bisa kita lalui bersama dengan Tuhan. Dalam konteks melayani, semua pergumulan orang yang kita doakan. Semua pergumulan dan penyakit yang kita doakan. Itu bisa dihadapi, bisa dilewati bersama-sama dengan Yesus Kristus yang telah menanggungnya di atas kayu salib. Sudara, mari kita melayani Tuhan. Mari kita melayani Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan, ketika kita memberikan hidup kita untuk melayani Tuhan, maka ada perbedaan, Sudara. Kalau orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka bekerja, pergi ke kantor atau belajar, ya itu hanya sebagai kegiatan aktivitas biasa. Tapi ketika kita menjadikan kantor kita, rumah kita, kampus kita sebagai tempat kita melayani. Mungkin kita tidak melayani di gereja, tapi kita menjadikan tempat di mana kita bekerja, kita belajar, itu adalah tempat kita melayani. Maka gairah yang keluar dari hidup kita itu beda. Kita ingin perform di sana bukan untuk dapatkan satu medali, tapi kita ingin perform, karena kita mau lewat performnya kita, kita bisa memberitakan injil buat mereka. Mereka bisa melihat kehidupan yang berbeda, orang lain bisa melihat kehidupan yang berbeda, dan kita jadi berkat di sana. Nah, beberapa minggu yang lalu, ada salah seorang jemaat di tempat kita yang posting di grup, dia tulis begini, dia posting satu tulisan yang bilang begini, Tuhan tidak mencari orang yang bisa, tapi Tuhan mencari orang yang mau. Sudara, kadang kita merasa kita nggak bisa, tapi ketika kita dipercayakan, kita melakukan yang terbaik, yang menurut kita itu, menurut kita itu nggak bisa, tapi kita mau melakukannya. Nah, dengan keadaan, dengan kemampuan yang menurut kita tidak seberapa itu, tapi karena kita mau, Tuhan berikan kita kemampuan. Justru ada orang yang merasa dirinya mampu, dan jual mahal ketika ingin dipakai Tuhan, yang terjadi apa? Tidak dipakai apa-apa, sudara ya. Karena Tuhan mau memakai orang yang lemah, supaya dalam kelemahan-kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kalau hari ini Tuhan percayakan kita, untuk kita bisa berdoa buat orang lain, keep doing it. Tetap lakukan itu. Mari terus berdoa buat orang-orang yang kita kasihi. Mari terus berdoa buat gereja kita. Mari terus berdoa buat komunitas kita. Mari terus berdoa buat pemimpin-pemimpin kita. Mari terus berdoa buat bangsa dan negara di mana kita ditempatkan Tuhan. Sudara, saya berdoa buat setiap kita, supaya apa yang setiap hari dibagikan, sudara bisa makan sesuatu dari firman Tuhan ini. Sehingga ini tidak berlalu begitu saja buat setiap kita, tapi kita bisa dapat sesuatu dan kita diberkati dengan ini semua. Mari kita berdoa pagi hari ini. Tuhan terima kasih buat pagi ini kami bersyukur, buat anugerah kebaikan-Mu. Kami boleh menikmati hari yang baru. Kami tahu ini semua adalah rahmat Tuhan. Buat kami berkati umat-Mu Tuhan. Apapun yang sedang kami gumuli hari ini, apapun yang sedang kami doakan hari ini, kami percaya. Kami akan menerimanya, sebab Yesus telah menanggung semua itu buat setiap kami. Engkau lah alasan Tuhan, kami ada di dunia ini. Dan Engkau tidak mencari orang yang mampu, Engkau cari orang yang mau. Aku berdoa Tuhan biar setiap kami yang mendengarkan pagi hari ini, kami diberikan hati yang lemah-lembut, sehingga kami mau untuk menerima panggilan-Mu. Kami melayani Engkau dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kendakmu dalam hidup kami seperti di sorga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih telah menonton.